Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah dijelaskan apa itu hitung jenis, yang mana pada video sebelumnya juga kita sudah membahas dua jenis dari selekosid, yaitu neutrophil dan eosinophil. Nah, pada video hitung jenis lukosid kedua ini kita akan melanjutkan ya teman-teman, tapi sebelum kita melanjutkan materinya jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kami jadi lebih semangat dalam membuat videonya. Sel ini memiliki ukuran sekitar 14 mikron, granula memiliki ukuran yang bervariasi dengan susunan tidak teratur, hingga menutupi nukleus dan bersifat basophilic sehingga berwarna gelap jika dilakukan pewarnaan gimsa. Basophil hanya kadang-kadang ditemukan dalam darah tepi normal, melakukan fungsi-fungsi yang sama dalam aliran darah dan mentransportasikannya. Kedalam jaringan yang kemudian menjadi selmas, selama proses peradangan akan menghasilkan senyawa kimia berupa heparin, histamin, bradykinin, dan serotonin. Monosid berupakan sel lukosid yang memiliki ukuran paling besar yaitu sekitar 18 mikron, inti padat dan melakuk seperti ginjal atau bulat seperti telur. Sitoplasma tidak mengandung granula dengan masa hidup 20-40 jam dalam sirkulasi darah. Monosid yang masuk ke dalam jaringan akan mengalami pematangan menjadi makrovag, sehingga sel tersebut dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai phagosid. Jangka hidup makrovag mencapai bulanan hingga tahunan. Terdapat dua jenis sel limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limposit B matang pada sum-sum tulang, sedangkan limfosit T matang di dalam timus. Kedua jenis limfosit tersebut tidak dapat dibedakan dalam pewarnaan gimsa. Kedua jenis memiliki morfologi yang sama dengan bentuk bulat berukuran sekitar 12 mikron. Nukleus padat hampir menutupi semua bagian sel sehingga menyisakan sedikit sitoplasma dan tidak bergranula. Limposit adalah sel-sel yang kompeten secara imunologi karena kemampuannya dalam membantu phagosid dan jumlahnya mencapai 23-35%. Sebagai imunosit, limfosit memiliki kemampuan spesifitas antigen dan ingatan imunologik. Terima kasih teman-teman ATLM sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara subscribe ya teman-teman. Jika ada masukan, saran, dan kritik tulis di kolom komentar. Salam ATLM Terima kasih telah menonton!